Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, Ibu Neng Gustini SPD-MPD, dan seluruh teman-teman kelas MPI 2B yang saya banggakan. Izinkan saya untuk menyampaikan kembali materi yang telah saya pelajari, yaitu bimbingan karir. Nah, sebelum memasuki pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Ine Nurjana, dengan NIM 12120163, kelas MPI 2B, izin untuk menyampaikan materi dengan judul bimbingan karir. Nah, di sini kita akan membahas tiga pokok bahasan. Yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya bimbingan karir. Yang kedua, yaitu tujuan bimbingan karir. Dan yang ketiga, yaitu prinsip bimbingan karir. Materi yang pertama, yaitu latar belakang lahirnya bimbingan karir. Konsep bimbingan karir atau vocational guidance lahir bersamaan dengan konsep bimbingan yang pertama kali dicetuskan oleh Frank Person di Amerika Serikat tahun 1908. Bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah yang muncul, tetapi juga membantu memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam pekerjaan. Dalam kurikulum sekolah, peranan bimbingan karir menjadi amat penting, khususnya dalam upaya membantu siswa dalam memperoleh kecakapan vokasional atau vocational skill, Yang merupakan salah satu jenis kecakapan dalam pendidikan kecakapan hidup atau life skill education. Bidang bimbingan karir yang ada di sekolah atau di SMA diarahkan untuk Yang pertama, ada pemantapan diri dengan karir yang hendak dikembangkan. Yang kedua, pemantapan orientasi dan informasi karir pada umumnya dan karir yang hendak dikembangkan pada khususnya. Yang ketiga, ada orientasi dan informasi terhadap dunia kerja. Yang keempat, ada pengenalan lapangan kerja yang dapat dimasuki tamatan SMA. Yang kelima, ada orientasi dan informasi terhadap pendidikan tambahan dan pendidikan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, khusus SMK, pelatihan diri untuk keterampilan kejuruan khusus pada lembaga kerja sesuai program kurikulum yang bersangkutan. Nah, materi yang kedua yaitu tujuan bimbingan karir. Tujuan akhirnya bimbingan dan konseling di sekolah secara umum sama dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 2, Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut. Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Adapun secara khusus, tujuan bimbingan karir di SMK adalah untuk membantu atau memfasilitasi perkembangan individu atau siswa agar memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut. A. Memahami dan menilai dirinya, terutama potensi dasar, seperti bakat, minat, sikap, kecakapan, dan cita-cita. B. Menyadari dan memahami nilai-nilai yang ada pada diri dan masyarakatnya. C. Mengetahui lingkungan pekerjaan agar dapat mengembangkan karirnya dalam bidang pekerjaan tertentu. D. Menentukan dan dapat mengatasi hambatan yang disebabkan oleh faktor diri dan lingkungannya. E. Merencanakan masa depan. Dan F. Membentuk pola karir yaitu kecenderungan arah karir. Materi yang terakhir yaitu ada prinsip bimbingan karir. Prinsip dasar yang berasal dari konsep filosofis tentang bimbingan karir adalah sebagai berikut menurut Ahmad Sudrajat tahun 2008. A. Bimbingan karir ditunjukkan bagi semua individu. B. Bimbingan karir merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau siswa yang sedang dalam proses berkembang. C. Bimbingan karir bersifat individual. D. Bimbingan karir menekankan hal yang positif. E. Bimbingan karir merupakan usaha bersama. F. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan karir. Dan G. Bimbingan karir berlangsung dalam berbagai latar kehidupan. Dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa bimbingan karir tidak hanya sekedar memberikan respon kepada masalah-masalah yang muncul. Akan tetapi, membantu juga memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan. Penggunaan istilah karir di dalamnya terkandung makna pekerjaan dan jabatan sekaligus rangkaian kegiatan dalam mencapai tujuan hidup seseorang. Hatari pada tahun 1983 menyebutkan bahwa istilah bimbingan karir mengandung konsep yang lebih luas. Bimbingan jabatan menekankan pada keputusan yang menentukan pekerjaan tertentu, sedangkan bimbingan karir menitikberatkan pada perencanaan kehidupan seseorang dengan mempertimbangkan keadaan dirinya dengan lingkungannya agar ia memperoleh pandangan yang lebih luas tentang pengaruh dari segala peranan positif yang layak dilaksanakannya dalam masyarakat. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.